Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Satu lagi yang paling banyak diperbincangkan Di kalangan pesepeda Gear ratio untuk tanjakan Demi menaklukkan tanjakan Kita rela mengeluarkan uang yang banyak Hanya untuk mengganti kaset Mencari gear ratio yang paling rendah Granny gear Agar bisa lebih umum Yang kita perhitungkan adalah gear inch Sehingga kita tidak perlu membahas Semua diameter band yang ada Apakah menggunakan band 700C 650B 26 inci 20 inci Bila gear inch nya sama Maka perhitungannya pun sama Gear inch adalah hasil perkalian Gear ratio dengan diameter band Dalam satuan inci Nah sebelum melakukan upgrade Ketahui dahulu Beberapa hal berikut ini Faktor yang mempengaruhi gear inch Seberapa kecil gear inch yang kita butuhkan Untuk tanjakan tertentu Dapat kita turunkan dari rumus kecepatan Kecepatan adalah hasil perkalian Gear ratio Geliling band dan cadence Atau bila kita menggunakan gear inch Kecepatan adalah hasil kali Gear inch V dan cadence Gear inch adalah kecepatan Dalam meter per menit Dibagi hasil kali cadence dengan V Dari sini Yang mempengaruhi gear inch Hanya ada dua Kecepatan dan cadence Agar ditanjakan terasa ringan Tentunya semakin kecil gear inch Akan semakin ringan Karena yang kita cari adalah Gear inch yang paling kecil Agar ditanjakan terasa ringan Maka semakin kecil kecepatan Semakin kecil pula gear inch Demikian juga sebaliknya Semakin tinggi cadence Semakin kecil pula gear inch Yang kita butuhkan Tetapi gear inch terkecil Yang ada di pasaran terbatas Maka untuk memutuskan Apakah kita Perlu mengganti drive train Kecepatan dan cadence Menjadi pertimbangan Bila ternyata gear inch Yang kita butuhkan Lebih kecil dari gear inch Terkecil di pasaran Upaya melakukan upgrade Tidak menghasilkan Apa yang kita inginkan Cadence Cadence adalah jumlah putaran pedal per menit Semakin besar cadence Beban otot Semakin ringan Tetapi membutuhkan Kinerja aerobik Yang bagus Nah Agar kayuhan Tidak membebani otot Secara berlebihan Dan kita tidak terlalu cepat Merasakan kelelahan Neuromuskular Yang pemulihannya Membutuhkan waktu yang lama Maka ada titik ideal Untuk cadence Yaitu 60 RPM Bersepeda dengan cadence Di bawah 60 RPM Akan menyebabkan Kita lebih cepat Merasakan kelelahan Neuromuskular Kecepatan Sebagaimana telah kita bahas Di video sebelumnya Kecepatan sepeda Bergantung pada power Yang dimiliki pesepeda Semakin tinggi power Yang bisa mereka pertahankan Untuk durasi tertentu Maka semakin besar Kecepatan rata-rata mereka Kecepatan yang tinggi Memungkinkan kita Menggunakan gear inch Yang tinggi pula Idealnya Gear inch yang kita butuhkan Harus lebih besar Dari gear inch Yang tersedia di pasaran Misalnya Pesepeda profesional Yang memiliki power to weight 6 watts per kilogram Untuk durasi 60 menit Kecepatan rata-rata Yang bisa mereka pertahankan Adalah 10,32 km per jam Kecepatan ini Untuk tanjakan Dengan keradian 20% Membutuhkan Low gear inch Sebesar 36 inci Sedangkan Low gear inch Terkecil Yang ada di pasaran Untuk road bike 28 hingga 29 inci Nah Karena kebutuhan Gear inch mereka Lebih besar Dibandingkan Yang ada di pasaran Ketika melakukan upgrade Tidak terkendala Barang yang tidak ada Berbeda dengan Kelompok pesepeda rekreasi Yang memiliki Power to weight 1,8 watt per kilogram Untuk durasi 60 menit Kecepatan sepeda mereka Ditanjakan Dengan keradian 20% Hanya 3,12 km per jam Agar kayuhan Ditanjakan nyaman Dan tidak membebani otot Mereka harus Mengayuh sepeda Dengan cadence 60 RPM Dan gear inch Maksimal 11 inci Karena low gear inch Yang dibutuhkan Lebih kecil Dibandingkan Low gear inch Di pasaran 29 inci Untuk ban 29 atau 700 C Maka kelompok ini Sebaiknya Tidak usah Mengganti Kaset Dan Crankset Low gear inch Di pasaran Chain ring Terkecil Sepeda jalan raya Hanya memiliki Tiga variasi 39, 36, dan 34T Dengan low sprocket terbesar 34T Sehingga low gear inch Sepeda jalan raya Antara 28 hingga 33 inci Sedangkan chain ring terkecil Sepeda gunung Memiliki lebih banyak variasi 22, 24, 26, dan 28T Dengan kebutuhan low sprocket Yang bervariasi pula Bergantung pada Kapasitas RD Bila kita mempertimbangkan Kapasitas RD Yang dihitung secara Konservatif Maka low gear inch Untuk ban 29 inci adalah Antara 16 hingga 18 inci 27,5 inci 15 hingga 17 inci Dan ban 26 inci Antara 14 Hingga 16 inci Bespeda profesional Kelompok ini Tidak mengalami kendala Dalam mengganti kaset Dan krank set sepedanya Kebutuhan low gear inch Mereka Untuk tanjakan tercuram Gradien 20% Yang terkecil Adalah 36 inci Ini melampaui Low gear inch Yang ada di pasaran Untuk semua durasi Bersepeda 26 hingga 36 inci Bespeda amatir Bespeda amatir Dengan power to weight Antara 3 hingga 3,7 watt per kilogram Untuk tanjakan Dengan gradien 10% ke bawah Tidak ada masalah Baik menggunakan Route bike Maupun MTB Tetapi menghadapi Tanjakan dengan Gradien 15% Low sprocket Yang mungkin Untuk sepeda jalan raya Hanya bisa digunakan Untuk durasi 5 menit Itu pun dengan syarat Menggunakan kombinasi 34-34T Atau 36-34T Untuk ban 650B Bila tanjakan gradien 15% Membutuhkan waktu Di atas 5 menit Atau panjang tanjakan Di atas 0,7 km Pespeda amatir Dengan low gear inch Terkecil yang ada Harus menurunkan Cadence Di bawah 60 RPM Artinya Pespeda akan Lebih cepat mengalami Kelalahan Neuromuskular Sedangkan Tanjakan dengan Gradien 20% Untuk semua durasi Tidak bisa Mempertahankan Cadence 60 RPM Ke atas Hal ini Karena gear inch Yang mereka butuhkan 15-20 inci Di bawah Low gear inch Yang ada Pespeda amatir Tidak mengalami Kesulitan Mencari Low gear inch Yang cocok Agar ringan Ditanjakan Untuk drive train Sepeda gunung Untuk semua Diameter ban Karena kebutuhan Low gear inch Mereka 15-20 inci Lebih besar Dibandingkan Low gear inch Sepeda gunung 14-18 inci Pespeda rekreasi Bagi pespeda rekreasi Yang memiliki Power switch Berkisar Antara 1,8 Hingga 2,5 Watt Per kilogram Bila menggunakan Sepeda jalan raya Tanjakan yang bisa Dilewati dengan Nyaman Hanya sampai Gradien 5% Dan Gradien 10% Untuk durasi 5 menit Sedangkan Bila menggunakan Sepeda gunung Pespeda rekreasi Masih nyaman Sampai tanjakan Dengan Gradien 15% Ke bawah Dan hanya bisa Bersepeda Dengan durasi 5 menit Untuk tanjakan Dengan Gradien 20% Kesimpulan Bagi pespeda Profesional Komponen Sepeda yang Dijual Masih memungkinkan Untuk menaklukkan Tanjakan Dengan Gradien 20% Pespeda amatir Agar bisa Menjelajah Semua tanjakan Hanya bisa Menggunakan Drive train Sepeda gunung Bila ingin Menggunakan Drive train Sepeda jalan raya Naikkan dahulu Power to weights Yang dimiliki Sebelum melakukan Upgrade Kaset Dan Crankset Dan bagi Pespeda rekreasi Khususnya yang Menggunakan Sepeda jalan raya Harap Lebih pandai Memilih Jalur bersepeda Carilah jalur Yang memiliki Gradien rata-rata 5% Dan untuk Sepeda gunung Bila menghadapi Tanjakan Dengan Gradien 20% Dan panjangnya Di atas 0,7 km Setelah 5 menit Tuntunlah Sepeda kita Dan berbanggalah Bahwa kita Masih bisa Menaklukkan Tanjakan 20% Walaupun Hanya 5 menit Semoga Informasi ini Bermanfaat Tetap Sehat Salam Goes Terima kasih